Cara memahami perbedaan ATM Sotor Tunei, ATM Tarik Tunei Di hariikut ini adalah cara memahami perbedaan ATM Sotor Tunei, ATM Tarik Tunei, dan ATM Non Tunai Anjungan Tunei Mandiri atau yang disebut atau dikenal ATM adalah sebuah perangkat elektronik yang bisa digunakan atau untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus bertemu langsung dengan petugas bank Yang bisa dilakukan kapan pun saja, seperti penarikan uang Tunei, penyetoran uang Tunei, transfer uang, ataupun cek saldo melalui mesin ATM ini Melalui mesin ATM ini, kita sudah bisa melakukan berbagai transaksi yang lebih sering kita lakukan adalah penarikan saldo rekening dan cek saldo rekening Selain fungsi tersebut, ATM Sotor Tunei ini bisa untuk bertransaksi menabung atau menambah saldo rekening kita Nah, berikut ini adalah cara menabung di mesin ATM atau cara Sotor Tunei di mesin ATM Untuk ATM Sotor Tunei ini, Anda tidak perlu repot-repot mengantri ke bank jika mau menambah saldo rekening atau menabung atau mau menyetor uang ke rekening kita Cukup menggunakan ATM Sotor Tunei ini, kita bisa melakukan atau menambah saldo rekening kita Yang link lengkapnya ada di atas berikut ini Untuk melakukan penyetoran uang Tunei di ATM Sotor Tunei ini, uang yang bisa digunakan adalah uang pecahan Rp100.000 dan uang Rp50.000 Sebelum melakukan penyetoran uang Tunei di ATM, pastikan uang Anda tidak lusuh, tidak rusak, tidak bolong, sobek, ataupun terlipat dan tersetables Setelah semua dipastikan baik, kita tinggal melakukan penyetoran uang Tunei melalui mesin ATM Yang bisa kita jumpai di bank-bank terdekat, bank BRI di kota Anda Cara seperti ini sangat memudahkan Anda agar tidak mengantri atau tidak menghabiskan waktu Harus menunggu bank buka untuk melakukan transaksi Sotor Tunei Selain dari itu, ATM Sotor Tunei ini juga bisa melayani transaksi Seperti transfer uang antar bank ataupun sama bank Pembayaran dan pembelian pulsa maupun pembayaran listrik Selain fungsi-fungsi penarikan Sotor Tunei, ATM ini juga bisa melayani transaksi tanpa menggunakan kartu ATM Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman Solwitaan Dan apabila bermanfaat silakan tombol like, subscribe, serta loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari Solwitaan Dan saya semakin semangat memberikan tutorial-tutorial selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax